Ya khusus, ya khusus Wakil Presiden Ma'ruf Amin merasa kehilangan atas wafatnya Presiden Iran, Ebrahim Raisi. Ia menilai wafatnya Raisi membuat dunia kehilangan toko perdamaian tersebut. Menurut Wapres Ma'ruf Amin, Almarhum Ebrahim Raisi merupakan salah satu sosok yang memiliki komitmen dalam menjaga perdamaian dunia, terhusus Iran yang merupakan negara sahabat bagi Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Wapres yang ditemui usai mengukuhkan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah di Mamuju, Sulawesi Barat, Rabu 22 Mei. Karena itu kita sangat kehilangan orang yang juga punya komitmen untuk menciptakan kedamaian di dunia ini. Dunia ini kan yang bagi kita Indonesia itu bagaimana damai. Salin menghargai, salin mendukung, dan tidak ada konflik. Itu saya kira. Nah Presiden Iran ini juga sahabat Indonesia. Dikabarkan sebelumnya, Presiden Iran Ebrahim Raisi beserta Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdullahian dan tujuh orang lain dalam rombongannya dinyatakan tewas akibat kecelakaan helikopter yang mereka tumpangi. Kecelakaan as tersebut terjadi di pegunungan dekat perbatasan Azerbaijan dan Iran. Usai Ebrahim Raisi bertemu Presiden Azerbaijan untuk meresmikan bendungan yang terletak di perbatasan kedua negara. Tim kantor berita antara mewartakan.